Intro Hai sahabat agropedia sebelum masuk ke inti video kita hari ini Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Ayo sama-sama kita bangun channel ini Supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang Budidaya Sidat Sulit Periasal Bogor bantah dan raya omset hingga 1 miliar Jika masyarakat beranggapan bahwa budidaya sidat sangat sulit Itu tidak berlaku untuk Denny Direktur PT Laju Banyu semesta Bogor ini membantah pendapat tersebut Tantangan dalam budidaya sidat memang cukup banyak Tetapi Denny Firman Syah berhasil melaluinya Dan memperoleh keuntungan besar Denny mengaku bahwa dia menghabiskan sekitar 100 juta rupiah Untuk biaya operasional budidaya sidat Sehingga target omset dalam setiap bulannya harus mencapai 100 juta Bahkan lebih Kerennya Denny mampu menjual sidat setiap bulan sekitar 1 hingga 2 ton Harga per kilogramnya 500 sampai 600 ribu Jika ditotal, omset yang didapat justru melebihi target Yaitu sekitar 600 juta hingga 1 miliar Angka yang fantastis Keuntungan biasanya sekitar 20 hingga 30 persen Artinya bisa nutup operasional kita di sini Ujarnya Tidak perlu muluk-muluk untuk ekspor Denny justru fokus pada pasar lokal meskipun permintaan ekspor tergolong tinggi Menurutnya, kebutuhan masyarakat lokal lebih penting Faktanya saja, keuntungan pun tetap banyak Jika kita harus sosialisasi ke masyarakat dulu soal budidaya ikan sidat ini Katanya, memang selama proses budidaya Perbedaannya sangat kentara Jika dibandingkan dengan budidaya lele, nila, dan gurame Namun, semua ada kuncinya hingga berhasil meraup omset besar Ikan sidat ini benihnya diambil dari muara Sehingga ketika dipelihara, kita harus mengkondisikan airnya seperti di muara Itu saja kuncinya Jelas Denny di Youtube Agro Maritim Denny juga mengatakan bahwa pakan perlu disesuaikan dengan jenis pakan yang ada di muara Seperti artemia Yang pasti, kualitas air ikut berpengaruh pada kerentanan ikan sidat Kalau orang perikanan, menyebutnya getas Jadi memang ketika budidaya, kita perlu menyesuaikan kadar pH, amoniak, dan suhu airnya Ujarnya Bagaimana dengan sidat labas? Umumnya, kolam pembesaran benih menggunakan sistem resirkulasi Proses pergantian air hanya sedikit sehingga adaptasi ikan bisa lebih baik Bahkan, fluktuasi air pun semakin membaik Benih sidat labas juga butuh disortir setiap 20 hari sekali Misal, dari 0,16 benih Grading harus dilakukan untuk mendapatkan kualitas pertumbuhan yang bagus Menurut Denny, jika penyortiran tidak dilakukan Akibatnya adalah ukuran sidat akan berbeda-beda Dan akan menjadi faktor kegagalan Sidat kecil akan mati dan menjadi sumber penyakit Menurut Denny, semua itu mudah dilakukan Namun, Anda memang masih butuh pemahaman yang bagus Agar hasil budaya ikan sidat menguntungkan Bukan merugikan Mungkin yang bilang budidaya sidat ini sulit karena untuk mengurangi persaingan Jadi sampai saat ini masyarakat masih takut untuk memulai Ungkapnya Cara budidaya ikan sidat Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Agar berhasil selama budidaya ikan sidat Berikut adalah runtutan caranya Persiapan kolam Budidaya sidat membutuhkan kolam yang tepat Anda bisa menggunakan kolam beton, terpal, ataupun tanah Tergantung dana dan sumber daya Yang paling penting dalam persiapan ini adalah adanya sirkulasi air full selama 24 jam Biasanya, jenis kolam yang sering dipakai adalah terpal dan beton Ini karena sidat sangat menyukai tempat yang mirip habitat alaminya Serta peka terhadap perubahan lingkungan dengan jenis kolam ini Dengan jenis kolam ini, Anda bisa mengontrol ekosistemnya dengan mudah Bagaimana dengan suhunya? Tentu beragam sesuai tahapan Pada saat pendaderan, glas L memerlukan suhu 28 derajat hingga 31 derajat celcius Untuk pendaderan Elfar sekitar 29 derajat hingga 32 derajat celcius Dan pembesaran memerlukan suhu 28 derajat hingga 32 derajat celcius Tingkat pH pada air juga menjadi faktor optimal atau tidaknya pertumbuhan sidat Untuk budidaya sidat ini umumnya memerlukan tingkat keasaman air sekitar 7 sampai 8 Ini karena sidat menyukai pH air yang mendekati normal Perhatikan juga kandungan oksigennya Kandungan oksigen terlarut yang baik untuk pertumbuhan ikan sidat yakni sekitar kurang lebih 5 mg per liter Ini sudah sesuai dengan kebutuhan minimal oksigen terlarut untuk daerah dingin dan tropis Pemilihan bibit ikan sidat Selama ini, banyak masyarakat yang lebih mengandalkan hasil tangkapan sebagai bibitnya Dan masih banyak yang belum bisa memisahkannya Padahal semua ada konsepnya Pemilihan bibit tentu mulai dari yang paling kecil atau glas L Umumnya, tubuhnya masih transparan Pakan sidat selama proses budidaya Pakan sidat harus diperhatikan dengan baik Mulai dari pendaderan hingga pembesaran Anda bisa memilih pakan buatan atau alami Untuk pakan buatan berupa pelet atau pasta Pastikan sudah sesuai dengan umur sidat Sedangkan pakan alami berupa plankton atau cacing sutra Tambahkan sekitar 6 ml per meter kubik Suplemen organik cair GDM perikanan pada kolam setiap seminggu sekali Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi air kolam tetap baik Bahkan plankton sebagai pakan alaminya bisa tumbuh optimal di dalamnya Untuk pakan buatan bisa ditambah SOC GDM sekitar 10 ml per kilogram pakan Pemberian pakan juga perlu memperhatikan bobot sidat setiap harinya Biasanya pakan berkisar 2-4% dari biomasa bobot sidat Lakukan 2 kali yakni 40% siang dan 60% malam Pendaderan ikan sidat tahap ini dibedakan menjadi 2 Yaitu pendaderan 1 untuk gelas L Tahap ini dilakukan di kolam bulat fiberglass Lengkapi kolam dengan aerasi, bak filter, dan ultraviolet Usahakan kapasitas kolam mencapai 500 liter Padat tebar 20 ekor per liter Sedangkan masa pemeliharaannya sekitar 45 hingga 50 hari Dengan target ukuran sidat 500 ekor per kilogram Lakukan pergantian air setiap hari dengan sistem resirkulasi 75% Pendaderan 2 untuk Elfer Tahap ini dilakukan jika sidat sudah berpigmen hingga berumur 3 bulan Kisaran bobot sidat di umur tersebut umumnya 50 ekor per kilogram Pergantian air masih dengan sistem resirkulasi dan dilakukan setiap hari sekitar 30% Pembesaran sidat Tahap ini dilakukan di kolam khusus pembesaran Proses terus berlangsung hingga ukuran sidat mencapai ukuran konsumsi atau sekitar 2 hingga 3 ekor per kilogram Untuk pada tebarnya, sekitar 5 ekor per meter kubik Gunakan pakan pelet di tahap ini, khususnya yang mengandung protein minimal 40% Pergantian air juga masih harus dilakukan setiap 3 hari sebanyak 30% Pemanenan sidat Jika ukuran sidat sudah mencapai 180 hingga 200 gram per ekor Artinya, sidat sudah siap dipanen Untuk pemanenannya bisa dilakukan serentak dalam satu kolam atau bertahap Bagaimana caranya? Jika bertahap, berilah pakan untuk memancingnya Jika serentak, maka kurangi air dalam kolam dan giring sidat ke bak penampungan Pastikan sidat dipisah berdasarkan ukuran dan bak sudah dilengkapi aerator Itulah penjelasan lengkap mengenai cara budidaya ikan sidat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!